Selamat datang dan hadirin yang kami hormati Selamat datang, kami ucapkan dalam acara Temu Orientasi Dalam Wadidasa Bali, Wilayah Bali Tahun 2020, Pusat Koordinasi Indonesia Pada hari ini, Minggu, tanggal 27 September 2020 Yang kami hormati Ibu Kepala Kantor Nilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia atau yang mewakili Yang kami hormati Bapak Kecua Kwanisadari Nudarman Provinsi Bali Yang kami hormati Narasumber Yang sudah kami flot Bapak-Ibu saya Pertama-tama, tentu mari kita panjatkan Sesanti Amal Pabdi Kadapan Nilisan yang beriwasa Karena pada hari ini Bertepatan dengan Arilaya Manis Kuningan Kita dapat melaksanakan Acara Kegiatan yang diinisiasi oleh Puskor Hindu Indonesia Di Universitas Hindu Indonesia Jadi, nangkuat-duanya Puskor Hindu Indonesia Indonesia Dan Universitas Hindu Indonesia Jadi, begitu saya kenal dengan Pak Rekosusena Wah, ini Kita satu Napas dan satu ketaran Antara Puskor Hindu Indonesia Dan Universitas Hindu Indonesia Kegiatan-kegiatan seperti ini Sekaligus Mensosialisasikan dan memperkenalkan Universitas Hindu Indonesia Jadi, tentu Saya selaku pimpinan Universitas Sebagai pegangan dalam pelaksanaan Trilama Perguruan ini Adalah visi dari Universitas Hindu Indonesia Jadi, saya kira Kalau Bapak-Ibu ingin mengetahui Apa sih visi Universitas Hindu Indonesia Yang pertama adalah Menjadi Universitas Unggulan di Indonesia Jadi, oleh Pak Rekosusena Berat sekali Bagaimana memposisikan Universitas Hindu Indonesia Paling tidak Sejajah dengan Universitas Kristen Indonesia Universitas Muhammadiyah Universitas Islam Indonesia Kemudian yang kedua Menjadi pusat Pengadian Dan pengembangan Adama Dan kebudayaan Hindu Indonesia Nah, ini Napasan yang sama Dengan Puskor Indonesia Jadi, Hindu Yang berbasis Dengan Budaya lokal Yang ada di Indonesia Jadi, oleh karena itu Tentu Dari program-program Rencana strategi Yang kami bangun Selama Lima tahun ke depan Adalah Menguatkan Agama dan budaya Hindu Indonesia Bukan hanya Agama dan budaya Hindu Pani Itu yang belum jadi Apalagi Agama dan budaya Bukan Hindu Indonesia Nah, jadi Oleh karena itu Tentu Kegiatan-kegiatan Seperti ini Adalah Kegiatan yang Persinanti Dengan Universitas Hindu Indonesia Oleh karena itu Sekali lagi Bahwa kedua Puskor Terima kasih Dan kalau perlu Setiap acara Dilaksanakan Di Universitas Hindu Indonesia Selama Saya sebagai Rektor Di UNHI Di komitmen kami Saya kira Tidak main-main Walaupun Sumer dana Yang terbatas Tetapi Pengakdian Dan komitmen kami Yang luar biasa Saya kira Itu yang bisa Saya sampaikan Yang akhiri Dengan Pramu Santi Ini adalah Kementerasi Kesekian kalinya Dari saat Kita berbadan hukum Karena merupakan Program Kalunan Yang kita jadikan Untuk Menguatkan Visi Misi Dan langkah Arah Dari pergerakan Puskor Indonesia Sebagai rembaga Swadaya Yang Berlapaskan Hindu Bapak Bapak Ibu Sekalian Para Relawan Yang saya Hormati Jadi Pada kesempatan Kali ini Selain Menghadirkan Marasumber Melihat Sisi dan Misi kita Dari perspektif Berbagai bidang Ada yang Dari Perspektif Budaya Perspektif Ekonomi Perspektif Pendidikan Dan lain sebagainya Itu tujuannya Ini adalah untuk Menggali Kembali Apa yang Menjadi Cita-cita Kita Untuk Kita Munculkan Lagi Kuatkan Lagi Sehingga Semua Relawan Dama Indonesia Di Bali Ini Mengerti Dan Paham Apa yang Menjadi Visi Dan Visi Puskor Ini Ini Murni Untuk Perjuangan Kita Membangun Hindu Khusususnya Di Bali Jangan Sampai Disalah Gunakan Puskor Ini Tidak Akan Berpolitik Praktis Jadi Ingat Itu Kemudian Perjuangan Kita Jelas Ketika Ada Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Konsep Teri Terkara Siapapun Yang Melakukan Itu Kita Harus Melakukan Aksi Dari reaksi Tersebut Apakah Dengan Persuasi Dengan Negosiasi Dengan Apapun Caranya Itu Adalah Prinsip Kita Karena Kita Menggunakan Landasan Terimut Caranya Itu Bukan Hanya Sekedar Wacara Kita Ini Menjadi Sebuah Brand Atau Trademark Nya Kita Jangan Sampai Kemudian Organisasi Organisasi Yang Ada Di Bali Ini Mati Tanpa Sebab Karena Tidak Ada Dukungan Anggaran Ini Yang Terlebih Kedepan Kita Perjuangkan Sama Sama Dekorda Dekordil Saya Instruksikan Jangan Duduk Fokus Pada Pergerak Pergerak Yang Terakhir Kita Kuatkan Duduk Internal Kita Bagaimana Agar Kita Paham Tentang Arah Gerakan Kita Yang Sampai Bagi Kita Di Buskor Satu Saja Orang Yang Merecang Dari Apa Visi Kita Kita Sepakati Out Dari Bukungan Mencang Ini Konek Tidak Kayangan Karena Kita Membawa Pesan Pesan Dan Juga Titipan Warisan Luhur Yang Perlu Kita Jangan Nah Ini Harga Mati Bagi Kita Kalau Kita Melihat Orang Kemudian Mempermainkan Organisasi Untuk Kepertingan Pribadi Pompok Kita Tidak Akan Boleh Lewat Nah Demikian Bapak Ibu Sekalian Jadi Sebagai Bahkan Nanti Kedepan Untuk Kita Sama Sama Kuatkan Ini Kita Bergerak Bersama Berjuang Bersama Menjadi Pelopor Untuk Pergerakan Baik Keponomi Pemberdayaan Umat Sosial Dan Dan Juga Perjuangan Perjuangan Umat Yang Perlu Kita Fasilitasi Apokasi Mediasi Dan Sebagainya Saya Mengapresiasi Sekali Dilaksanakannya Kegiatan Tor Ini Temu Orientasi Relawang Dharma Yang dilaksanakan Hari Ini Adalah Merupakan Acara Ajang Simut Ramon Untuk Memperkerat Tali Kekluargaan Tali Persaudaraan Sinergi Sinergi Kita Bersama Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Wawasan Dalam Berorganisasi Dan Saya Sebagai Kami Kementerian Agama Sangat Men-support Semangat Dari Pistor Dan Sangat Bila Bila Mudah-mudahan Nanti Di tahun Depan Sinergi Yang sudah Kita Jalin Sudah Kita Galang Bersama Sama Dengan Pistor Karena Kementerian Agama Tidak Akan Bisa Melakukan Apa-apa Tanpa Adanya Sinergi Dan Kerjasama Dari Para LSM Termasuk Ormas Ormas Yang ada Di Bali Terutama Ormas Ormas Hindu Yang bergerak Bersama-sama Untuk Memangun Bali Mengajakkan Bali Dan Melestarikan Budaya Agama Dan Adat Bali Yang sudah Adil Hukum Ini Dibuka Secara Resil Terima kasih Bapak Bapak Doktor Wayan Asir Nah Beliau Ini Mempunyai Penalaman Banyak Di Bidang Konsultan Dan Pemberdayaan Di Masyarakat Dari Segi Ilmu Jolis Yang Langsung Bisa Dipatahkan Karena Beliau Memang Ahlinya Di Bidang Itu Sebuah Kebanggaan Saya Bisa Berada Disini Jadi Saya Mencoba Memberikan Pemahaman Ketentang Bukan Pemahaman Barat Ini Adalah Permasalahan Kita Bersama Kedepan Ada Covid Kita harus Mulak Salir Ini penting Karena Kalau Tidak Boleh Dibilang Salah Orang Bali Kan Sulit Dibilang Salah Ada Sesuatu Yang Belum Benar Dilakukan Ketika Kita Saat Ini Sadar Betul Bahwa Kemajuan Yang Diproleh Oleh Bali Ternyata Belum Berkadi Anung Krama Bali Selamat Terimakasuk Kepada Pariwisata Pariwisata Itu Itu Agensi Pembangunan Negara Maju Negara Berkembar Negara Miskin Pariwisata Menjadi Andalan Utama Karena Ada Istilah jadi engal, nguitang, pipis, yang bertani dan harus nandur dulu, ngisi, tapi kalau wisata itu cepat, jadi misahawan Bali terus naik, kemudian piang lokal juga terus naik, tapi apa yang berjadi ketika masa pandemi, beberapa keluhan-keluhan mulai timbul di tahun 2020 ini, bahwa praktik perwisata di Bali ini sudah tidak terselentara dengan baik, kemudian Gubernur Bali banyak juga bilang bahwa pariwisata sekarang dia merosot, walaupun ini terlihat dari semakin banyaknya orang datang, semakin sedikitnya dia bergerak dengan buah, artinya ada penurunan kualitas, kadang-kadang Bali yang dulunya kualitas ya, kita tahu lah, hubungan maju dulu, karena orang-orang hebat yang dulu datang ada angin, semik, ada udara konek, dan makin ya, Yunan, Ramu, Jino, kadang-kadang hanya makan, makan kadang-kadang enggak, kadang-kadang buang tanpa hanya gitu, dan itu jadi, demikian yang tiap rasakan dimatul dengan, terhadapnya melalui ngoprek-ngoprek, makan, ngambung nasi, bukus, kemudian ada buku tanaman demikian di terminal. Apa yang tidak beres? Apa yang belum beres ketika Bali lebih memaju dengan pariwisatanya yang hampir perputaran kuannya 70% lebih dari pariwisata, apa yang membuat Bali sebenarnya terutama karena Balinya dan asalnya tidak berkehadilan kemajuan ini 10 digit Pak ya 10 digit wow kita tahu ya contohnya beberapa dan itu bisa memadiri ya sehingga tidak ada satu orang yang bisa tidak ada keluar biaya untuk melakukan istilahnya suan-suan ya nah kita berharap di seluruh desa dan yang ada di Bali bisa seperti itu dan pasti kita akan coba membahas kita identifikasi masalahnya kemudian apa akibatnya dan kenapa bisa terjadi dan sampai kapan hal ini terjadi kita akan coba nanti beberapa contoh kasus misalnya seperti tanah resita menjadi agunan bang nah itu dibanding terjadi kegiatan saya di juri untuk menyelesaikan masalah oleh majlis kita kemudian beberapa walisan keluarga di dicambu yang berantem karena ketika walisannya di hidup ternyata tanah merajanya yang memperoleh itu orang yang sudah tidak agama ini jadi masalah peradanya kan dihancurin nah yang begini-begini bisa akan terjadi ketika memang benteng hidup kita tidak bagus nah sehingga masalah terbesar manusia modern dengan tidak menyesampingkan hal-hal ini itu masalah terbesar manusia modern itu adalah ekonomi misalnya reputang lapal-lapas itu kan mulai ini desa adat ini dengan desa adat ini mulai berantem karena apa karena di satu wilayah ternyata ada satu wilayah yang memang berkembang menjadi obyek misata saling lain ketika mereka masak di batas wilayah ini yang marah masalah-masalah seperti ini harus kita kita-kita pahami sebagai sebuah masalah kita identifikasi masalahnya pasti karena ternyata ada buayah yang terakhir nah bagaimana sebenarnya ke depan itu desa adat bisa memiliki sebuah strategi saya akan pertama akan masuk dalam konteks mengidentifikasi masalahnya sebenarnya bisikus korendromesia ini memiliki artinya adalah beritik tegaran jika kita ngomongin beritik tegaran ini kita akan bicara tentang ekologi sosial ekonomi kultur dan spiritual itu itu ini dari beritik tegaran alih kunci lah kan kemenikian lah itu sumber masalah jadi ketika saya diangkat menjadi direkter utama usaha desa adat patut yang sekarang sudah memiliki lebih daripada 7 milen usaha yang berkontribusi barangkali sudah 10 digit nah 10 digit bukan digit disini ya digital ya jadi kalau kalkulator itu sudah 10 digital satu hal yang biasanya kita lakukan ketika memang desa mengelola sumber-sumber dayanya hentikan mengontrakkan tanah dan menjual tanah bisa yang dilakukan karena sumber masalahnya adalah halifuncilahan ketika halifuncilahan disini saya coba kabarkan bagaimana alam Bali direkuk tapi kita hanya bisa teriak-teriak Bali non-kosel Bali non-kosel tapi calonnya di Bali direkuk akan menimbulkan dampak sosial orang yang memilakan babi itu tidak untuk menantang badi menantang jagung tidak untuk dalam konteks melestarikan dari hidangan sehingga mereka akan membawa pasukan ke sini sehingga tanah yang berbeda karena tanah itu tidak lengkap berut yang pakai balas saya itu kadong ini karena kudang putih sabi yang yang penting yang mudah dipahami nah kemudian secara sosial mereka bawa gerbong mereka tanah menyempit mereka bawa gerbong orang-orang di sini nah kemudian kalau ada media saya lihat ini dimuat dalam media dalam tulisan media cekat atau media tv kemudian secara sosial mereka bawa orang aning nge-rebut kuih beliunan kuih benging jangan tapi yang mengebut yang beliunan nah itu tidak tidak dapat gojek penatang kita lihat saya dapatkan bahwa bagaimana bagaimana gojek dia punya perumahan sampai ratusan perumahan yang dicil murah akhir-akhir lagi dapat ekonominya di mana ketika mereka orang-orang yang jualan saya yang kita bukan yang mak itu lagi tapi bahan yang kecil-kecil di bawah itu tidak baik next yang ini jumlahnya sudah 2311 seluruh balik yang bulan Juli atau Juni saya survei itu hanya 1700 setelah ke sini setelah lebaran itu 2300 kalau itu pransiasnya 100 juta dalam satu hari satu toko itu terjadi kekocoran 1,7 beliau kalau marjirnya bisa 10% artinya 170 miliar itu basically outflow karena kita tahu kiragau membelanja itu dia seingkainya membelanja saya enggak tidak ini masalah ini yang kita harus sadari tadi tidak kemudian apalagi dapat ekonominya dominasi investasi investor akhirnya investor memproject bagian itu pasti lebih banyak karena investor itu pintuannya adalah dividend profit profit adalah dividend dividend adalah mensejahter yang punya kemudian dalam konteks kultural atau spiritual ini kenapa karena menyebit dan lain sebagainya semua kita import wakwa memport serbuan agak asing dan lain sebagainya apa akibatnya dari itu tanah diambil alih menjadi desakralisasi tanah dari ketika sudah diadolkan mewah kayak di sebelah kanan ini emang berarti kita mencabut dalam tanah pasti tidak selama masa tokrak berarti hak tas tanah itu sudah diberikan kepada pengor berarti apa dampaknya desakralisasi ketika tanah bali tidak mencabut tidak mencabut dewayat pas suruh pasti berulang teranggung bali secara perorangan maupun kolektif kita semakin termah binah itulah rasa kita saat ini itu rasa kita kita merasa asing di rumah kita sendiri kemudian apa sebenarnya yang yang membuat bali ini bagus bali ini terkenal itu sebenarnya siapa tadi pengecil sudah bilang yang nandur itu pengecil yang membuat bali ini maju yang membuat bali ini terkenal ke seluruh dunia akibat adah dan budayanya gimana orang bali yang biasa kita hidup makan seperti itu ke supermarket orang modern itu ini raga bakat suun ini perorangan modern artinya ada istilah orang bali itu semakin kalau dalam konten perekonomian bagus bakat mara si dekatan ini yang asing bahkan asing si pak karena pola pikir kita yang sudah dinokrit bahwa agar menimbulkan individualistik agar menimbulkan mati berhidup lain sehingga nilai-nilai kebersamaan itu hilang nilai-nilai kebersamaan itu hilang apa yang hilang sediasa membelajar yang nyamu beli diri sebenarnya disadar ini menjadi sangat tinggi karena satu disadar penguasa lebih dalam ketika dari pengalaman saya menjadi konsultan itu hal tergerak orang investasi di Bali adalah investasi tanah nah sementara kalau kita mau ngomongin desa ada desa ada tidak perlu di tanah oleh desa ada begitu juga kemarin sekitar seminggu yang lalu kita lodging yang namanya TK tentang desa ada karena itu akan menjadi sentral distribusi warna warung desa ada dan warung terakhir nah yang perlu payung hukum saat ini adalah bagaimana akar LPD lembaga keuangan ada Bali yang punya LPD harus dimuatkan payung hukum agar tidak menjadi hal yang bisa dipiksa oleh UJK karena keluar daerah ada nah ini asal payung hukumnya bukan hanya ditentukan oleh sumber daya alam dan sumber daya masyik ada sumber sumber daya lain yang berpengaruh ke dalam kemajuan semua desa yang saya maksudkan itu adalah sumber sumber daya strategis kalau di Batur kami punya yang namanya jeruk di Batur akhir simbolik itu itu sebenarnya sumber daya strategis siapa yang menguasai akhir dia bisa menguasai dunia tadi sudah diperkenalkan nama Tia Sukrisna Dedi aslinya dari Duleleng tapi akhir Diden Pasar kemudian tetapnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sudayana kalau pembicara-pembicara lain semuanya menjadi orang luar biasa kalau saya menjadi orang biasa di luar kenapa kabar kabar ibu kabar 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 bergerakkan teman-teman semuanya tahu visinya puskor Indonesia itu apa oh dia orang puskor pasti kayak begini caranya berpikir caranya bertindak orientasinya nah itu yang harus kita tunjukkan kadang-kadang kita sedikit bertentangan kadang-kadang kita sejalan gitu tapi kalau ini digabungkan mungkin akan menjadi suatu mosaik yang luar biasa yang membawa pada kemajuan umat hidup di Indonesia yang kadang-kadang jasengola 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 misinya nah kalau kita belajar tentang manajemen strategi kita tidak cukup hanya punya visi kemudian misi tapi kita juga harus punya tujuan karena tujuan ini yang akan men-lead kita mau kemana kita berjalan kan harus ada tujuan yang harus kita capai nah sekarang bapak dan tahu gak tujuan yang tersebut apa kalau kalau kita tahu tujuan kita semua akan mengarah pada pencapaian tujuan bukannya itu ngang-inang dikelaungan ngelodang minta-minta akhirnya tidak sampai pada tujuannya apa sih sasarannya jadi keberadaan puskor ini yang luar biasa sebenarnya bikin keko indonesia apa sih sasarannya yang ini dicapai itu apa itu harus jelas setelah kita tahu sasarannya baru kita tahu strategi kita untuk mencapai itu apa setelah strategi disusun mungkin jika dekor mas barulah nanti semua dekor will dan dekor dar membuat program kerja yang menangat pada visi misi tujuan sasaran strategi itu nah kalau sekarang mungkin belum kenapa karena kita semua masih dalam kondisi berlatih ayo ngumpul-ngumpul skedemen gitu berangkat dari skedemen kan nih kita ngumpul begitu di sengol masalah Sumbawa ngumpul kita di sengol masalah Lampung ngumpul kadang-kadang kita umat Hindu libadi seringkannya begitu kita baru merasa bersatu kalau di sengol orang ya begitu di sengol oleh masalah kata baru kita ngumpul setelah itu emol lagi tapi yang lihat kuskot luar biasa konsisten silahkan putaran kuskot nah kalau kita masing-masing sudah punya program kerja inilah yang dipakai dasar untuk mengevaluasi masing-masing dekorda ini sudah kerja belum apa sih program kerjanya pencapaiannya bagaimana mesinnya terukur semuanya jadi jangan sampai kita seperti untuk dikosi goyang terus goyang bergerak tapi kita tak kemana-mana jadi supaya pencapaiannya ini loh apalagi kan ada tiga hal yang poin penting dalam visi dari pusat Indonesia yang pertama itu adalah nabi santi yang kemudian kerte jaga detail jadi tiga poin ini yang berbahas istri kita karena apa yang kita lakukan supaya mencapai santi itu apa supaya jadi kerte apa supaya kemudian mencapai apa yang harus kita lakukan nah tadi yang sudah sampaikan ketua ji mungkin karena ini pusat kan sudah cukup lama kita perlu sama-sama melupuskan kembali nanti visi misi dan lain sebagainya dari pusat Indonesia tentu saja dengan melihat masing-masing yang yakin di setiap dekoran pasti permasalahannya belum tentu sama berbeda-beda jadi yang berbeda-bedanya seperti apa cara kita menuliskan sehingga nantinya kita benar-benar berjalan sebagai sebuah organisasi yang berbasis pada konsep yang jelas ya bukan spontanitas seperti itu tapi jelas akhirnya nanti jelas kira-kira Bapak dan Ibu setuju kalau dunia jadi setelah kita pahami visi-misi terus kemudian kita nanti implementasikan kenapa ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita swadharma kita sebagai orang hidup Bali nah saya kenapa saya ada di puskor karena ingin menjalankan swadharma sebagai orang hidup Bali saya juga kebetulan wakil ketua yayasan di yayasan pendidikan diaket yang mengelola ugi itu juga berangkat dan itu kenapa saya dari kulit kok mau sih jadi wakil ketua yayasan disini karena saya ingin mungkin di ugi saya bisa menyalahkan kedialisme saya ada satu kejadian itu melibatkan orang puskor indonesia mungkin kita bisa begini ah gak mungkin puskor gak akan begitu buat wisata orang Bali sendiri apakah sudah benar Bali di surga bapak dan ibu sudah merasakan ini di dalam surga belum mari kita ciptakan bersama-sama The Real Paradise kita yang merasakan sebagai orang Bali kita yang merasakan surga yang ingin kita ciptakan yang bagaimana bukan yang ciptakan orang lain yang disebut orang lain itu surga buat mereka orang Amerika misalnya datang ke sini dia sebut kita di surga kita bangga padahal kita untuk makan besok itu susah gimana bisa bertemu surga untuk hal itu tentu saja kita harus memanfaatkan situasi yang ada sekarang sekarang musim pandemi Sri Mulyani mengatakan salah satu kunci dasar yang membuat kita bisa keluar dari permasalahan krisis adalah digitalisasi sekarang kita lihat peta Bali kalau kita lihat peta Bali dari sisi digitalisasi pintu IT teman-teman yang lain banyak yang orang IT di sini gimana gambaran Bali dilihat dari peta digitalisasi kalau dilihat dari para wisata sudah terlihat tapi peta digitalnya gimana ternyata kita dikuasai oleh siapa Lasagat Tokopedia Gojek Grab kan itu yang menguasai artinya secara digital kita belum berdaulang gimana kita maju secara ekonomi kalau kita tidak berdaulang kan gitu jadi belanja apa-apa Shopee belanja apa-apa Tokopedia padahal kita power kita luar biasa people power kita banyak sekali oke orang mengatakan kita orang yang konsumtif kenapa anda ingin angkat ini nah yang kebetulan bersama teman-teman beberapa teman membangun sebuah aplikasi yang namanya One Click Show Edition kadang-kadang juga disebut desa-desa aplikasi ini sebenarnya sudah kita lintis sejak 8 tahun yang lalu waktu itu jujur saja di komunitas di kelompok kami kami mempunyai penasehat sejati uang beliau mengatakan beri 8 tahun gimana menerda ternyata tampan itu sekarang hanya sekarang kita tebut kenapa kalau 8 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu kita ngomong digitalisasi internet yang ada di desa di desa digitalisasi tawa tapi sekarang pandemi semua dikejar yang harus bisa yang pakai nenek di kampung sekarang sudah bisa pegang gadget sekarang nah ini saatnya masuk jadi kami masuk dan terus terang saja setiap berjalan kami selalu mohon petunjuk dimana kami memulai untuk tambahkan orientasi diri mengatakan bahwa pariwisata di Bali ini adalah bonus jadi kejadian kita bukan untuk mengembangkan pariwisata tapi bonus sehingga kehidupan masyarakat di Bali hilang yang ditata sehari-hari sehingga ditengok oleh para wisatawan bukan kita oh karena ada wisatawan ini meninggal dari bukan begitu sehingga itu kita bisa mudah-mudahan mengubah mindset kita bahwa pariwisata adalah bonus buat kita sehingga kita tidak berharap banyak pada apalagi terlebih di musim sekarang ini tidak berharap banyak walaupun sesungguhnya ya tapi orientasi kita mungkin sesuaikan terima kasih iya sekali berkenalkan yang wayan suena tinggal di penungan saya berbicara orientasi hidup selain pariwisata dalam artian tuntutan yang memang kita hadapi saat ini mau-ngap mau bagaimana kita bertahan hidup karena disini disaat ini sekarang kita tidak berpikir tentang bagaimana kita menciptakan uang dalam artian mencari keuntungan untuk bisnis itu banyak hotel ataupun travel utama mungkin semuanya dalam kondisi babak belur ya istilahnya mungkin juga sampai bunga bank kita harus minta relansasi semua nah tetapi disini ada sebuah peluang yang mungkin hampir sama yang dilakukan oleh program dari Pak Gubernur sekarang ini dimana kita harus tidak hanya berorientasi kepada perwisata tetapi juga kepada bidang-bidang lain yang tetap bisa berjalan walaupun ekonomi sesulit apapun salah satunya adalah pertanian dan perikanan nah dimana disini sumber-sumber ini tidak banyak dimaksimalkan dalam artian kapasitas produksinya tinggi tetapi kapasitas distribusinya lemah dimana kebanyakan yang kita hadapi di Bali adalah terlalu banyak jalur-jalur komutus yang dimana membuat harga itu menjadi tinggi dan sehingga tengkulak yang berjaya sedangkan petani pemilik aset daripada hasil petani itu sendiri pun menjadi tetap diatur harganya oleh mereka nah saya juga kebetulan saya saat ini juga ada membuat sebuah digitalisasi mungkin ibu juga tadi sempat sampaikan kita sedang membuat masalah digitalisasi pertanian dimana kita menyalurkan hasil-hasil pertanian dan perikanan di Bali terutama kepada terutama dalam sisi business-to-business adalah hotel atau restoran dan juga kepada masyarakat pada umumnya dengan konsep kita online marketplace nah disini kita mencoba sedang kita desain saat ini nah kita ingin membuat sebuah aplikasi dimana petani bisa bergabung dalam sebuah kelompok di suatu desa mereka bisa memasarkan prodanya di marketplace itu dan pembelinya pun adalah baik dari sisi B2B yang kita bangun dengan hotel atau restoran ataupun dengan masyarakat setempat mungkin untuk lebih banyak kepada petani secara langsung keuntungan juga mereka bisa maksimalkan nah tetapi juga kita ada projeknya itu dengan B2C dimana kita yang secara umum mungkin kita tahu kebanyakan pasar di Bali mungkin jam 6 dan 8 itu sudah tutup sudah hilang nah sedangkan istilahnya kebutuhan orang tidak semuanya pada saat jam itu mereka punya waktu ke pasar kita ingin mencoba sharing saya bagaimana kita untuk menghadapi pandemi ini tidak hanya kita berdiam atau kita karena tidak melakukan apa-apa tapi paling kita membuat sesuatu itu bisa bisa mengurangi tekanan mental dan kolak pikir kita mungkin itu saja kalau saya tidak banyak apa tahu teori tapi saya apa yang saya apa saya kerjakan ya inilah yang saya coba sharing kepada teman-teman siapa tahu kita disini keluar disini kita berpikiran optimis ternyata ide sanggeng pediwasa banyak memberikan potensi ke kita tapi kita lupa atas potensi apalagi dengan ada dan budaya Bali yang kita miliki saat ini sudah satu yang selanjutnya bagaimana kita berupaya untuk menyatukan konsep tentang budaya ini memang memang yang sementara masih pager dan kokoh tentang pelestarian teknik penyatuan dan diterima oleh parol puri purana dan masyarakat hanya bisa berjalan diubut bagaimana keubut itu bisa menerapkan sebuah teori itu aplikasi teori negel kepada masyarakat khususnya yang negel apa kuncinya satunya yang kedua terkait prares ring kepemimpinan bagaimana masyarakat ring ugun negel mempercayai apa yang diprogramkan oleh uri ugun sendiri dan diterima oleh masyarakat apa semestinya seorang pemimpin dan bagaimana loyalitas seorang pemimpin untuk bisa dia diterima dihargai dihormati yang paling penting dijalankan perintah negel untuk ke kisah lagi ini konsep konsep seri kematian pasti ke kembali kepada masyarakatnya sendiri maupun manuturi sendiri komitmen jadi di dalam permasalahan ada kemudian ada budaya dan percara penuhi kita selalu memulai dengan konsep bicara penuhi dari konsep bicara penuhi tidak mengobservasi permasalahan atau program-program jadi biar kita mendiskriminasikan memilah-milah dan padahal persedongan yang mungkin karena situasi kondisi tapi maknanya mesti tetap kita pertahankan dengan bentuk presentasi yang berbeda kemudian musyawarat dalam musyawarat dikilah wawu bentuk perputusan permusyawarat lagi kanser membagi dari semua musyawarat berjuru mantan-mantan berjuru berlisir-lisir kuih jadi elemen-elemen yang berkondisi sesuai dengan profesinya kita semua lipatkan belum ambil sebuah keputusan dan keputusan itulah yang menjadi pegangan salah-salah jadi tidak bisa diintervensi lagi yang khusus di bidang ada kemudian di terhadapkan irakil dari Bali di di campur nasional di di bawah pembelekaan di benar juga yang disampaikan tadi karena ada dan ini juga pernah terjadi friksi-fiksi perbedaan terutama di bidang JVJ pembangunan JVJ pembangunan jadi koordinasi ini harus tetap ditingkatkan ada peraturan pemerintah dan kadang-kadang ada perda-perda peraturan yang berganti kita diadat memahami sehingga di dalam forum sahborese dikipun kita mengajak akademisi anak-anak muda juga jadi semua elemen kita membahas untuk memahami semua keputusan tersebut mengenai kepemimpinan sampai sejauh mungkin terutama di Vanessa mereka terbiarkan pemilihan diukur faktor berpuri jadi anggota akademisi salah satu yang mempunyai visi misi hobi yang dikeluaskan sebagai Indonesia adat tersebut namun tidak terlompat juga penelengkapuan penelengkapuan ini juga disutuhkan bagi seorang berpunjuk nah sedikit bedanya kalau di tradisi adat ya memang dari kecil dari titik diberi filosofi-filosofi terutama filosofi hidup hidup tetapi filosofi adalah seperti panah yang tidak lepas dari musuhnya jadi filosofi itu terjuang diwan sedih disampaikan dari kemana arah aku 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 yang terjadi jadi semaksimal tidak bisa menjaga tapi juga sudah semakin goyang tentang pengaruh materialistik pengaruh pergeseran nilai-nilai kehidupan juga kadang-kadang tidak keboblasi juga eksplorasi terjadi tidak hanya di bidang bisnis tinggi jauh tapi di dalam konteks kincang juga dan tadi sudah disinggung juga sama bapak dan maksudnya kenteng dibolnya itu adalah tatanan kehidupan yang sudah bergeser dari kepentingan karena kebutuhan karena tutupan hidup makin berkualiasi disana muncul sebenarnya tantangan untuk memperjuangkan kita di Bali untuk membuat wangkep di Bali dengan kaksa beratnya tadi dia beratnya gunung sampai 3-4 kali seminar di Bali Hotel halal semacam itulah yang muncul sebenarnya dengan spontan inisiatif dan pasti atas studio pasti ada jalan sehingga sampai sekarang kita sudah bisa memiliki aset wakkep dengan kakak karena kebutuhan spiritual kebutuhan sosial kita kebutuhan seni jadi menyatukan kebudayaan sangat mungkin sekali dan itu sudah terjadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bukut Orang yang kedua juga yang terakhir yang selalu beliau kaitkan adalah Bukut Orang yang dilakukan mulai datang Triwangsa kembali ini terjadi berbeda terlakan sosial atau Panyu Nuspo dikurun yang terakhir disini akhirnya dia menurunkan konsep Pancasila dan juga konsep kebutuhan kebutuhan yang mahasan dengan mendirikan mahasan jadi waktu untuk puturan fungsi daripada manifestasi saya menurut ini seperti diperlindung disakukan budaya diperlindung tidak sampaikan tadi tetapi juga ada sekel-sekel hal-hal yang sifatnya dipertahankan oleh mereka diperlindung manusia dan terus tidak yang mirah terjadi pergesekan sosial juga akhirnya beliau juga memakai konsep daripada Sifat didesan yang diwasa siwos ada siwos perangu siwos kecuali buruk padi terkait dengan wang sel nah disini menjadi berbedolakan juga pemahaman ini terjadi juga ada diskusi seperti ini nah ini yang perlu ditingkatkan terus di masing-masing daerah wilayah supaya tapi waktunya konflik itu tidak ke dalam dia hingga pemahaman yang penting dan saling menghormati satu lain sesuatu dengan fungsi sifat dan manfaat mungkin bisa dianggalkan bisa dianggalkan dan dasar pertama memimpin adalah kasih sayang tidak ada tidak mendiskriminasikan keluarga untuk terkait aset budaya aset-aset desa atau daerah ini ini memang sering terjadi sekali berputar takal batas A, B, C, D, I, Nikep sudah sering terjadi ini Pak Doktor Aksin Pak Doktor Aksin memang Nikep sudah menjadi sebuah permit dari bulu kalau kita menangani secara adab istiadab Nikep terjadi perang antak rompok tetapi kita sudah fasilitasi dengan pemerintah pemerintah Nikep juga akan tutup tangan tutup sering masuk diri dan bahkan menunggu terjadi kejadian baru terjadi penanganan itu sudah terjadi nah pusial visi kami disini kursor yaitu salah satunya sebagai batang koordinasi advokasi nah bagaimanakah langkah kita masuk ke instansi ada tersebut satu nikep mohon di triknya mendekat mungkin dari bapak salah satu yang bisa memediasi kita masuk ke datang nikep untuk memediasi masalah masalah di desa sebenarnya yang cerita tentang dibatur ring desa di masalah ini memang mulai berjati apalagi batur mulai dilirik besor besor akibat rencana bankara dan lain sebagainya sehingga kami nyidang di pesor reko makanya satu masukan yang berikan kepada desa agar lakan-lakan yang dimiliki desa agar disertifitakan sehingga jangan sampai nanti satu saat mewariskan masalah dan bagian 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 desa sehingga dibuatlah sebuah peralem jadi inti daripada kebuatan desa itu adalah desa itu adalah peralem inti yang dihayun makna daripada peralem artinya ketika itu hasil peralem orang inilah yang akan berjalan atas cerita desa dan kemungkinannya akan untuk memediasi ini misalnya ini memediasi harus punya bagian tentang yang memahami betul tentang kekayaan kekayaan desa agar yang ada di 1493 desa agar nah nanti melangkah bagusnya tadi dimanjulis yang diminta untuk menyelesaikan kasus tanah yang tanah pura yang digabitkan di bangli dengan kemudian majlis di bangli ini kami panggil semua kami mediasi masalahnya selesai ini 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 sering sekali karena kalau ini tidak disertifikatkan satu saat sebagai labu pula atau pekarangan pise ini bisa masalah karena banyak pukul terjadi nanti ketika disertifikatkan jangan salahkan mat mat kata karena ketika habis disertifikatkan dengan kekentuan tadi disampaikan namanya mulai bahwa antara desa agar dan desa dinas sering sekali penjara ketika desa tidak memberikan kontrolisasi untuk makmah itu berdiri di bilangan desa nanti tidak eklah ini makanya surat yang dibinta adalah dari desa dinas mengelentang kenil makanya kadang-kadang agak sedikit strik karena dalam konteks yang dikait kita harus punya sedikit strik dalam menunjukkan aturan kita yang sering mau bilang itu manipu anak pramokan mabok pesidro dan semacam-macam dikaitan jangan merasa ketika memiliki kekuasaan dalam konteks kedinasan disaat jauh lebih lebih tinggi karena konteks pramokan yang dilakukan seperti yang bisa selesaikan bahwa pada prinsipnya di seadat dalam mengelola pemindahannya asetnya samakan persepsi melalui perang apapun asus yang diselesaikan akan menjadi kolektif keputusan yang dilakukan oleh orang itu merupakan wakil dari aset orang dari ini terima kasih ini terkait digital ini edukasinya mungkin bisa kami dari pusko bisa ikut kerjasama dan membantu melalui infeksi dari depornas kita akan melakukan mediasi terkaitnya edukasi digital program program Amerika mungkin seperti tadi kontribusinya bagaimana kan juga penting adik adik sama mereka dari ketiga pertanyaan setiap jadi sekidaknya mulai dari kebutuhan yang berdesak bagi dirinya kita mulai kenakan dari sana dan mudah-mudahan nanti teman-teman di pusko kalau misalnya memang bersenang untuk bersinergi mungkin pada saat mengekalkan literasi tentang teknologi miring sama-sama mungkin mungkin itu yang bisa kami mengharapkan nantinya ini akan di semua desa lagi Bali intinya adalah integrasi antar data yang ada di desa baik keperluhukan kemudian dasar tentang aset dan lain sebagainya kalau misalnya LPD-nya sudah ada aplikasi tidak masalah tidak harus membuat uang tetapi diintegrasikan sehingga intinya adalah bagaimana manajemen desa ini bisa berintegrasi dan datanya aktif kalau kita lihat dari data-dataan itu bisa pria pancari data perundurnya ternyata perundurnya lalu tidak terhati jadi mudah-mudahan nanti dengan ini bisa nanti menyebar ke desa-desa yang lain kalau kalau nanti bergerak bersama-sama dengan pusat Indonesia bagaimana kriterianya terus siap Pak Absir membina bagaimana menyatukan kemudahan pada memahami RPD saat makin dualisme ini perda tiga atau perda empat ada yang bilang lade pesingkerman ada yang bilang berbata pergerintah nah ini sebenarnya ingin diperbaiki kenapa banyak orang RPD do bagian masih cara pemikiran pada intinya atas pertanyaannya dia jawab dia siap ini ini ada regulasi regulasi yang masih tumpang indes yang yang ini memakai kebenaran antara sektor keuangan dan sektor keuangan itu harus menjadi satu pesatuan di pes desa dan selama ini RPD itu sebagai simpan pinjam tidak bergerak mengelola kekayaan anda kekayaan anda sendiri larinya terpat terpenyari kandil jadi jadi akan ada dua dua disme nah dua disme inilah yang akan dibuat nah ketika sektor keuangan satu bagus baru masuk ke sektor real sektor real itu adalah sektor primer sekender dan kasihan nah itu yang sudah serahkan di makhluk kepada Indonesia termasuk juga dinas pemaduan masyarakat termasuk juga setelah agar segera diperlindungan sehingga saya bisa eksekusi karena dalam 3 tahun sampai 4 tahun pekerjaan yang saya akan tanami goal settingnya adalah desa yang mandiri panang itu mandiri panang dia nampu rakyat sana seperti dia bilang tadi sehingga saya melihat ini dulu kenapa karena secara kematuan misalnya pertanian kita punya pertanian hasilnya setiap memulai 6.000 ton plus cepat nah kalau kita kebutuhan tidak akan diberi balik dengan 4,5 4,3 dengan 4,5 buduk kira-kira sekitar 1 juta 1 juta hak kami untuk bisa merealisasikan itu setiap keluarga paling sedikit minimum perlu konsumsi rumah tanah untuk sembahkut sekitar 1 juta rupiah sehingga dalam konteks 1 juta rupiah dengan 1 keluarga untuk kebutuhan sembahkut saja diperlukan sekitar 1 beliau sehingga dalam 12 bulan kita perlu dana sekitar 12 rupiah nah kalau sektor ekonomi itu diambil oleh nak tahu bukan 12 rupiah kalau untungnya biar 10% saja itu sudah terjadi cash out uang balik keluar sekitar 1,2 2 rupiah dari 12 rupiah satu sektor itu saja kita mengalami cash out group karena irago no garyo seiyo 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 nah inilah yang menjadi penopang euro nah ini dulu harus kita puasai sehingga kaca nilai sekitar pbd sekitar 1,2 rupiah nah kira-kira dia memang tugas dia dalam tahun ke-2 ini dia memprogramkan minimal saya ada pilot project 8 kabupaten dan 1 kuliah nah seperti yang bilang mbak Do kita sudah pakai kemana dan pasal yang sudah pakai kuliah kita akan buka 44 minima eh 1 minima terbesar dan 44 warna warung desa ada dan warna dan warung keramut itu yang akan kita tutup sehingga terjadi perkuntaran di dalam itu sendiri nah untuk di singa raja yang akan bekerjasama dengan kubur dengan AESA itu akan dia memakan seperti di batur karena pak wisata ini mungkin hijau lebih tahu betul karena dia ngadep murah lah murahan dia dia ngadep batur matura low stream tidak kaksis maksud ini bebas gitu dan 5 ketika ada 200 ribu per orang nanti lain ini ada sebuah strategi gitu yang untuk melakukan ini yang terlalu rame ya banyak sakar kita harus interspeksi diri karena bad news adalah the good news ketika ada sesuatu pelayanan yang tidak bagus ini membahayakan misalnya darah makanya 4 unit yang lain yang untuk harga Rp 60.000 yang untuk harga Rp 20.000 krab yang darah sinergitas antara market share dan distribution ini yang harus dilakukan dengan transparan ketika tidak transparan bisa malah biasanya terjadi saling mencurigai sehingga kata kelola yang dilakukan hari ini sederhana berapa batonan rwb dapet sekian orang uangnya sekian langsung masuk ke apelia selesai inilah yang akan coba slow kepada seperti dia bilang tadi semua di seadar memiliki potensi kondisi yang berbeda oh kan kekulan di waduh ngelak gunung dan dana kalau di gunung belum di garak pasti diri yang di gunung kita bangun ini nak ngelak pasal seni bangun ini nak ngelak pantai kenapa kita pesimis ngomong sesuatu ternyata supaya kita miliki sekalunya kita bangga dengan apa yang kita miliki itulah namanya bakti atau bersyukur terhadap karunia yang disengah menjuasa kenapa kita tidak tidak ubut melak terbendui gunung ubut terbendui danau danau tidak curup itu kita melibis sehingga terjadi karena anggara kulam kulam yang sama dengan Singapura dan banyak lagi yang bisa ada 8 yang sebenarnya dalam tahun ini mudah-mudahan bisa direalisasikan nah sehingga berikutnya hanya tinggal sekali di komputer copy paste di model ini diambil model ini diambil model ini diambil sehingga dari jumlah contoh sektor keuangan itu akan ada LPD dan kooperasi kenapa harus ada kooperasi karena kerjasama LPD mendengar pihak ketiga itu tidak bisa yang notabela hukumnya adalah kompositif nah yang kedua itu sektor real harus ada contoh primer sebenarnya sekedar dan sias itu yang 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 mohon dong harus itu mudah-mudahan selama bertugas ke P2023 yang mendapat support sehingga apa yang ada dalam pikiran yang bisa diperima oleh pimpinan yang kemudian bisa diimplementasikan kepada suci ini kita tarik dengan narasal itu begitu dijelaskan tentang digital mungkin ibu apun punya pilot yang di 11 desa yang lalu tolong kembangkan ke dasar-dasar yang mana mungkin buat ibu yang memungkinkan bisa dikembangkan digital ke Agus mohon kalau memang itu bisa tolong penampi kriteria yang perlu kita siapkan di desa karena pertanyaannya kami memang sudah sejak dua bulan terakhir dikisosialisasi ke beberapa desa sesuai dengan petunjuk yang tadi kita saja ke tempat mana kami tujuh tapi setelah dapat terjunjuk dike tidak sepakat desa adat dan tidak sepakat bergabung seperti dike kami mengharapkan nantinya ini akan ada di semua desa lagi Bali intinya adalah integrasi antar data yang ada di desa baik keperlukan kemudian dasar tentang aset dan lain sebagainya kalau misalnya LPD-nya sudah ada aplikasi tidak masalah tidak harus membuat uang tetapi diintegrasikan sehingga intinya adalah bagaimana manajemen desa ini bisa terintegrasi dan datanya kita lihat dari data datang itu bisa pria pancari data perudutnya terlihat perudut 2 tahun yang lalu tidak terhati jadi mudah-mudahan nanti dengan ini bisa menyebar ke desa-desa yang lain kalau sambilnya Wintan yang berminat silahkan nanti dikubungi yang nomor berikutnya Wintan Wajib Susana silahkan mirip sarem-sarem dan mudah-mudahan juga ini bisa kita bergerak bersama-sama dengan Pustod Indonesia 1,2,3 Terima kasih